Sebagian kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Kadang kalau diajak merujuk, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah Atau misalnya ditanya dalilnya apa? Kok sedikit-sedikit dalil? Sedikit-sedikit dalil Memang Islam harus seperti itu Islam inilah agamanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Dan tidak ada pegangan lain kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Maka mereka dianggap Kalau orang yang sedikit-sedikitnya Quran dan Sunnah Sedikit-sedikitnya dalil Itu mereka dianggap sebagai orang dungu dan tolol Yang dianggap sebagai orang dungu, orang tolol Allah menyebutkan tentang mereka Dalam Al-Baqarah ayat 13 Jika dikatakan kepada mereka Berimanlah kalian seperti imannya manusia Siapa manusia maksudnya disini? Nabi dan para sahabatnya Berimanlah kalian seperti imannya Rasulullah SAW Dan imannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Imannya Muhajirin dan Ansar Berimanlah kalian seperti imannya para sahabat Mereka mengatakan Apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang bodoh yang terdahulu? Kan mereka hidup di zaman ontah Kita kan sudah hidup di zaman digital Jangan diajak kita kembali kepada Hidup di padang pasir Dengan beragam bahasa-bahasa indah yang mereka ucapkan Untuk menipu manusia Pernah dengar seperti itu, Bu? Sering ya? Sering seperti ini Ketika diajak beriman kepada Allah dan Rasulullah Seperti sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat Wah, kok diajak mundur ke belakang? Diajak kembali ke zaman padang pasir, zaman ontah Terus demikian Sedangkan Allah SWT mengatakan Alainnahum humus sufaha Walakin la ya'lamun Pada hakikatnya mereka lah orang yang bodoh Tapi mereka gak tahu Nabi dan para sahabatnya lah orang-orang berilmu Bagaimana mereka dikatakan orang berilmu? Karena mereka tahu Akan hakikat kebenaran Al-Quran dan Sunnah Mereka tahu kebenaran yang datang dari Allah Dan Rasulnya adalah kebenaran yang sifatnya mutlak Tidak bisa diperdebatkan lagi Maka mereka tundukkan hati, perasaan, pikiran, logika, politik mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Karena tidak mungkin ketetapan Al-Quran itu bisa dikritisi Dan tidak ada logika manusia lebih baik daripada apa yang difirmankan oleh Allah SWT dan Rasulnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!